Intro Dalam upaya mengepisiensikan dan dalam rakam untuk semantaran dari kurang virus COVID-19 Kami,ワin bersama TNI, Pemerintah, dan Penenggahan Henis Telah melaksanakan adresin dan melakukan pacakan Kontakya terlap yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam akses tanggap COVID-19 Dengan situs COVID-19 at tanggagangkap.co.id Akses tanggal COVID-19 dengan situs COVID-19 atanggerang.com.id merupakan portal data, visualisasi, dan informasi mengenai COVID-19 di Kabupaten Tangerang. Akses tanggal COVID-19 dengan situs COVID-19 di Kabupaten Tangerang. agar meningkatkan testing dan tracing di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini, perangkap POSSEC dan Ramil, Caman dan Kepala Puskesmas telah melakukan koordinasi, memberikan arahan, dan memberikan tugas tracing kepada perangkasa di lapangan yang melikuti bagi Kabupaten Tangerang, bagi insya, penyakit keselatan, dan dan awan terlatih. Terima kasih telah menonton! Setelah melakukan tracing, dari hasil tracing, laporan atau data pasien yang berkonfirmasi COVID-19, akan mengisi formulir untuk mengetahui kontak keras pada para PCR. Setelah mendapat data tersebut, Bami Kapi Mas Babinsa berdiskusi dengan penyakit kesehatan untuk pelaksanaan pengecekan pasien terkonfirmasi COVID-19 melalui propon, atau kunjungan langsung dengan tujuan menanyakan kesehatan dan memberikan tugas, serta mengarahkan situasi terpusat yang ditemukan oleh pemerintah kesehatan. Kemudian, para preser lapangan bergerak melakukan tracing dan melancang kepada para pasien yang terkonfirmasi COVID-19 untuk mendapatkan data dan informasi terkait identitas para kontak keras mereka melalui propon. Demi menghindari kontak kesehatan, jika ada pasien terkonfirmasi yang tidak dapat dihubung oleh propon, maka dilakukan tujuan langsung di mana target masing-masing pasien terkonfirmasi dengan 12 kontak keras. Setelah mendapatkan kontak keras, preser lapangan melakukan wawancara melalui propon atau kunjungan langsung untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan dan identitas kontak keras. Dengan mengetahui dan mencatat nama lengkap, nomor email kekunjungan, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat kesehatan. Saat melakukan kerasi kunjungan langsung, preser lapangan juga wajib untuk mengingatkan masyarakat yang tidak dikisipir untuk menjalankan protokol kesehatan. Kemudian preser lapangan berkomunikasi dengan perangkat post-openg mikro untuk mengupdate data dan kegiatan penanggulan COVID-19 di desa setempat. Setelah itu, preser lapangan berkomunikasi dengan kualitas setempat untuk mengingatkan warganya agar patung dan disipir menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya, preser lapangan dapat langsung menghubung data hasil presing pasien terkonfirmasi COVID-19. Kemudian data akan dihubung oleh tenaga kesehatan untuk dilaporkan ke dinas kesehatan. Lanjutkan perikutan data untuk dimasukkan ke dalam akses COVID-19 dengan situs COVID-19 at tanggerangkap.gro.id. Selanjutnya, tahap ini dilakukan di post-openg PKI mikro atau polis kesemas oleh tenaga kesehatan secara on the spot dengan menjalankan protokol kesehatan. Jika hasil anti-test negatif, maka kontak kerap menjalankan karantina selama lima hari dengan pemantauan harian oleh preser lapangan. Dan jika hasil anti-test positif, baik tanpa di jalan, berhingga jalan ringan, sedang mempunyai berat, maka kontak kerap diarahkan ke isolasi terpusat atau mengawak terpusat. Untuk menjalankan informasi data update, data tersebut akan dimasukkan ke dalam akses setanggap COVID-19 dengan situs COVID-19 at tanggerangkap.gro.id. Demikianlah tahapan teknis racing yang saya sampaikan. Semoga dapat berhubungan dalam kecepatan untuk sempatan lantai mulai COVID-19. Kesehatan pulih, ekonomi bangun. Tanggerang, gemila. Salam presisi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.